Baik, saya kebetulan melihat di Medsos ada viral terkait dengan apa yang dilakukan oleh Brib dan Nova Andro. Saya ingin dengar langsung ceritanya seperti apa itu. Mohon enjin, General, kami menyampaikan kejadian pada tanggal 30 Desember 2023, tepatnya pagi hari pada pukul 6 lewat 45. Pada saat itu, Brib ke Isa mengontak saya via HT bahwa di atas jembatan tol Kapuas 2 ada bis yang mogok dan saya pun segera dengan cepat ke TKP tersebut. Lalu saya dan senior saya tersebut melaksanakan pengaturan untuk mengurai kemacetan dan melaksanakan evakuasi di belakang bis tersebut agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, pada saat itu, bis tersebut mulai mundur perlahan dan kami pun langsung mengambil motor kami untuk segera mengevakuasi darurat orang-orang yang berada di belakang bis tersebut. Kemudian, kami melihat bis tersebut mulai meluncur dengan bebas, lalu kami mengambil inisiatif untuk mengganjal bis tersebut dengan sepeda motor saya dan Brib ke Isa senior saya. Kemungkinan yang terjadi, bis tersebut akan menghantam truk dan tanki BBM yang akan mengakibatkan ledakan dan membuat korban jiwa yang banyak. Oke, enggak saya pengen tahu terus apa yang terlintas saat itu terus tiba-tiba kemudian inisiatif untuk mengganjal pelaju bis dengan motor. Jadi, pada saat itu masih banyak kendaraan di belakang bis. Jadi, kami juga kalau pakai tangan ganjal bis tersebut, juga kami bakal jadi geprek pasti. Nah, jadi kami mengambil inisiatif, kami ambillah motor kami itu, kami ganjal ke belakang bis itu. Dan alhamdulillahnya, bis tersebut dapat terhenti. Nice. Jadi, untuk kerusakan motor saya, itu lebih parah general. Untuk stangnya sudah bengkok, sampai belakangnya juga hancur. Namun, untuk kerusakan yang dialami motor Brib ke Isa itu lebih ringan, general. Motormu enggak sayang, jadi? Siap, sayang, general. Namun, saya lebih sayang lagi dengan nyawa orang-orang yang ada di belakang bis tersebut. Pak, sudah berdinas berapa lama? Siap, general. Kami sudah berdinas selama tiga tahun. Tiga tahun. Tiga tahun itu, sudah waktunya sekolah belum, tuh? Siap, belum waktunya, general. Oh, masih belum. Ya udah, nanti waktunya kalau sudah mau sekolah diingetin, ya? Siap, general. Terima kasih. Mohon izin, general. Kami berterima kasih sedalam-dalamnya. Dan untuk hadiah berupa motor yang telah kami terima, general. Kamu kok tahu kalau kamu mau digantiin motornya? Kalau gitu, ditarik, ditarik lagi aja, ya? Oh, my God! Wow! Mohon izin, jadi sebelumnya saya tidak tahu. Tapi saya lihat di depan Polres ini ada motor baru. Itu ada tulisan dari Bapak Kapuri. Jadi, saya rasa ini buat saya, nih. Enggak lah, bercanda. Enggak, enggak, enggak. Saya kira langkah yang dilakukan sudah sangat bagus. Dan saya tahu motor itu juga satu-satunya motornya Andrew, ya? Tapi demi untuk menyelamatkan orang banyak, kamu rela mengorbankan motormu. Jadi, saya kira tindakan-tindakan seperti itu untuk menyelamatkan orang lain, terus dijaga dan dipertahankan. Terima kasih telah menonton!